Saya percaya sama tim saya selama ini, saya juga percaya kita bisa lakukan yang terbaik. Cetak gol bersama Kavi Bejelan, Sandy Walsh jadi mimpi buruk Wonder Kid Malaysia. Jalan bank naturalisasi tim Dals Indonesia, Sandy Walsh jadi bintang kemenangan klub saat ini, Kavi Bejelan dalam lanjutan Liga Belgia. Menghadapi Kavi Kotrik yang dibela oleh Wonder Kid asal Malaysia yakni Lukman Hakim, Sandy Walsh kembali dipercaya sebagai starter. Sandy Walsh sendiri tampil sangat memukau bahkan berasa membuka keunggulan timnya ke gawang Kotrik. Tak cukup sampai di situ, pemain berdarah Belanda itu juga mencatatkan asis pada laga tersebut. Skor 4-1 pun akhir antara Kavi Bejelan kontra Kavi Kotrik. Kemudian tersebut, Bawang Bejelan saat ini berada di posisi ke-10 kelas main Liga Belgia dengan kantongi 10 poin. Hasil ini semakin mematapkan posisi Sandy Walsh sebagai calon pilihan dalam skuad tim Dals Indonesia pada FIFA Match Day bulan ini. Meski demikian, Tuatis Sintayung masih belum mengumumkan skuad akhir tim Dals Indonesia untuk FIFA Match Day nanti. Namun, proses naturalisasi dari Sandy Walsh sendiri sudah disepakati oleh Komisi 10 DPR RI. Bersama Jordi Ahmad, proses naturalisasinya diperkirakan bakal selesai secara bersamaan. Hal ini disepakati saat rapat kerja 10 DPR RI pada 1 September lalu. Seluruh fraksi menyetujui usulan naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Kini, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Ahmad pun bakal berlanjut ke rapat paripurna DPR RI. Baru setelah melalui persetujuan rapat paripurna DPR RI, sang pemain akan menunggu keputusan dari Presiden Republik Indonesia. Sebagai langkah terakhir, keduanya akan mengucapkan sumpah atau janji sebagai WNI di kantor wilayah Kemenkumham yang ditunjuk. Jelang Kualifikasi Biala Asia U20 Media Vietnam Waspandai Kartu As Timnas U19 Indonesia Media Vietnam 40-an secara belak-belakan menyebut dua pemain yang bakal menjadi kartu as skuad Garuda Nusantara jelang kualifikasi Biala Asia U20 2023. Ada berdua pemain yang dimaksud adalah Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain lini tengah tersebut masuk dalam 30 pemain tim das U19 yang diboyong ke Surabaya untuk kualifikasi Biala Asia U20, yakni pada 14 hingga 18 September mendatang. Dan telah menjadi andalan skuad Garuda Nusantara di Biala AFF U19 beberapa waktu lalu. Media Vietnam 40-an pun menyebutkan, baik Arkan Fikri maupun Marcelino perlu dicari titik lemahnya oleh pelatih Vietnam U19, Dintenam. Sebab mereka menjadi yang paling berpengaruh dalam permainan skuad Garuda. Arkan Fikri bermain sangat mengesankan dan peka, terutama kemampuannya untuk mengendus dan memilih posisi mencetak gol. Sedangkan Ferdinand memiliki visi yang sangat tajam, kemampuan mengoper bola dan ikut menyerang. Ferdinand memiliki umpan kreatif menempatkan rekan satu tim di posisi yang menguntungkan untuk melancarkan serangan. Tulis media tersebut yang dipublikasi ulang oleh laman Baimoy. Kerjasama antara Arkan Fikri maupun Marcelino membuat tim das U19 memiliki kualitas bak skuad yang sudah berpengalaman. Pab luat pun menyamakan mereka dengan kartu asfientam U19 yakni Kuat Van Kang dan juga Nguyen Van Truong. Pobak kualifikasi ini terdiri dari 10 grup, di mana sebanyak 10 tim teratas dan 5 run-up terbaik akan memastikan tiket putaran final Piala Asia U20 yang akan dikelar 2023 mendatang. Pengganti Stadion Pekansari dan Cis untuk duel tim das Indonesia versus Kurasau. Yang pertama, Stadion Manahan Solo PSSI bisa saja meredam konflik pemilihan Stadion Pekansari dan Cis tinggal menunjuk Stadion Manahan Solo sebagai venue FIFA Match Day tim das Indonesia versus Kurasau. Sebagai informasi, Stadion Manahan sempat dikunjungi oleh FIFA yang melakukan peninjauan jelang di alatnya Piala Dunia U20 2023 mendatang. Stadion Manahan sendiri merupakan salah satu stadion yang dicatwalkan akan jadi salah satu venue di Biala Dunia U20 2023 nanti. Stadion Manahan dianggap layak menggelar FIFA Match Day tim das Indonesia versus Kurasau. Karena memiliki fasilitas yang mewah dan juga kerap digunakan untuk event berskala internasional. Yang kedua, Stadion Patakan Balikpapan Tidak hanya di Pulau Jawa, PSSI bisa saja mencoba menggelar FIFA Match Day tim das Indonesia versus Kurasau di pulau lainnya. Salah satunya adalah Kalimantan. Mengingat adanya stadion dengan fasilitas mumpuni dan bertaraf internasional pada Stadion Patakan. Stadion Patakan bisa jadi alternatif PSSI di tengah konflik Stadion Bekansari dan juga JIS. Seiring lengkapnya fasilitas yang dimiliki oleh home base Persiba Balikpapan tersebut. Terlebih, Stadion Patakan memiliki penerangan dengan 2.500 lak serta memiliki sistem drainase yang baik. Sehingga aman menggelar pertandingan di malam hari dan di saat hujan. Yang ketiga, Stadion Kelora Bung Tomo, Surabaya Stadion Kelora Bung Tomo juga bisa menjadi alternatif bagi PSSI untuk menggelar laga FIFA Match Day tim das Indonesia versus Kurasau. Stadion yang terletak di Surabaya ini menjadi salah satu stadion yang dicatwalkan akan menjadi venue Piala Dunia U20 2023. Bahkan, stadion ini juga akan menggelar kualifikasi Piala AFC U20 2023 pada 14 hingga 18 September 2022 mendatang. Dengan kata lain, stadion ini siap menggelar laga internasional. Stadion yang juga jadi markas persebaya Surabaya ini memiliki kapasitas 46.000 kursi dan menggunakan rumput jenis zoysa japonika. Selain itu, stadion ini juga memiliki penerangan lampu sebesar 2.400 laks yang sesuai dengan standar FIFA. Belum lagi dengan sistem drainase yang telah diupgrade agar tidak hadir kendangan di kalah hujan. Terima kasih telah menonton!